Lingkaran Survei Indonesia, LSI, memprediksi potensi pemilih yang tidak menggunakan suaranya alias Golput pada 17 April mendatang akan meningkat. Faktor apatisme politik akibat berita hoaks menjadi alasan utama bagi pemilih. Peningkatan angka Golput pun membawa dampak suara bagi kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Berdasarkan data dari KPU, dalam tiga pemilu terakhir, tren kelompok Golput terus meningkat. Pemilu 2004 mencatat ada sedikitnya 23,3 persen pemilih yang tidak menggunakan suaranya. Jumlah ini pun kembali naik pada pemilu 2009 menjadi 27,45 persen. Untuk Pilpres 2014, pertarungan antara Jokowi dan Prambowo juga belum bisa menekan Golput, bahkan naik hampir 3 persen menjadi 30,42 persen. Yang mengetahui Pilpres dan tahu persis tanggal pemilihan presiden kan hanya 50 persen itu ya. Artinya masih sangat jauh dan ini akan mendorong potensi Golput secara administratif tadi ya. Karena yang administratif itu kan pertama masalah terinformasi, kedua problem akses pemilih untuk datang ke TPS, kemudian akses undangan ya, hak pilih mereka tersampaikan atau tidak.